Jadi selama bertani itu tidak pernah menggunakan pesticida kimia ya ataupun pesticida yang Kalau kita bisa membuat sendiri kenapa kita harus pergi ke toko toh Kasiat dan manfaatnya tidak kalah ya para sahabat ini semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat para sahabat ini semua dimanapun berada semoga kita tetap berhenti dengan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan serta umur yang panjang dan selalu sukses di dalam apa yang kita usahakan dan kita cita-citakan para sahabat ini semua jadi di video kali ini saya akan berbagi solusi kepada para sahabat ini semua bagaimana cara kita di dalam bertani supaya tidak perlu lagi pergi ke toko untuk membeli pesticida ya untuk membasmi ama ataupun penyakit jadi solusinya ya kita harus membuatnya sendiri ya para sahabat ini semua seperti channel bacaan organik di dalam bertani jadi selama bertani itu tidak pernah menggunakan pesticida kimia ya ataupun pesticida yang dibeli di toko karena menurut pendapat dari admin channel bacaan organik kalau kita bertani menggunakan pesticida kimia yang pertama memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan kemudian yang kedua bisa menyebabkan resisten ataupun kekebalan kekebalan bagi hama pada tanaman kita akan tetapi sangat berbeda dengan jika kita menggunakan pesticida organik ataupun pesticida yang kita buat sendiri jadi yang kita buat kebal yaitu tanaman kita ya para sahabat ini semua seperti pada tanaman gambas saya ini yang baru mulai memasuki masa generatif pada pun masa pembuahan Alhamdulillah tanpa pesticida kimia tapi tanaman sangat rimbun dan buahnya pun sudah mulai bermunculan ya para sahabat dan semua bahkan di sebelah ini ada tanaman cabe yang usianya sudah sangat tua tapi dia tetap produktif ya karena tidak ada hama ataupun kutu yang menyerang ya para sahabat dan semua jadi walaupun usianya tua ditanam di polybag tetap dia berproduksi bahkan itu terong ya terong saya tuh usianya sudah sangat tua sekali ini sudah saatnya untuk mengganti tanaman yang baru tapi tetap dia terus tumbuh dan mengeluarkan buah nah rahasianya yaitu karena saya menggunakan pesticida yang yang saya buat sendiri nah kemudian apa saja pesticidanya ayo ikuti videonya karena saya akan memperlihatkan stok pesticida saya ya jadi tidak perlu ke toko kita bisa membuat toko sendiri nah ini ya para sahabat dan semua ini adalah salah satu stok pesticida yang saya buat sendiri ya para sahabat dan semua jadi yang pertama ini adalah pesticida yang saya buat dari rebusan daun sirih ya para sahabat dan semua kemudian manfaat dari pesticida ini yang pertama untuk membasmi kutu kebul kutu trip dan kutu tungau selanjutnya ini bisa mencegah datangnya lalat buah ya para sahabat dan semua nah kemudian yang kedua ini yaitu pesticida sambiloto ya para sahabat dan semua ini mampu mencegah datangnya ulat kemudian belalang dan juga makutu kutuan nah selanjutnya yaitu ini adalah pesticida yang saya buat dari jahe kemudian saya berikan sabun cuci piring nah ini manfaatnya sangat baik sekali ya untuk mencegah datangnya kutu kemudian mengobati patek ya para sahabat dan semua dan juga ini juga bisa mencegah datangnya ulat nah kemudian yang terakhir ini adalah pesticida yang saya buat dari bodrek ya para sahabat dan semua dengan memanfaatkan rasa pahit yang dihasilkan dari larutan bodrek ini tentunya akan memberikan perlindungan tanaman kita dari serangan ulat kemudian serangan apa siput ya para sahabat dan semua dan juga sama lainnya yang fungsinya apa ataupun yang menyerang pada tanaman kita nah sebenarnya masih banyak lagi pesticida-pesticida yang pernah channel belajar organik buat dan bagikan ke sahabat dan semua seperti pesticida dari kunyit dan juga pesticida dari daun ketapang ada juga pesticida yang saya buat dari laos dan juga bawang putih itu sudah saya bagikan semua videonya tinggal para sahabat dan semua pilih pesticida yang mana sesuai kebutuhan para sahabat dan semua nah ini adalah salah satu contoh pesticida yang ada di channel belajar organik dan ini selalu saya gunakan rutin ya rutin saya sepraikan ke tanaman saya seminggu sekali ada yang tiga hari sekali ya seperti itu para sahabat dan semua yang penting kita rutin memberikan pesticida semacam ini ya Alhamdulillah selama channel sebuah pacar organik bertani tidak pernah membeli yang namanya pesticida kimia nah maka dengan itu saya mengajak kepada para sahabat taniku semua dimanapun berada kalau kita telaten dan mau belajar untuk membuat pesticida sendiri tentunya kita tidak usah pergi ke toko untuk membeli pesticida kita bisa membuatnya sendiri bahkan kasiatnya itu lebih bagus daripada pesticida yang kita beli di toko jadi seperti itu ya para sahabat dan semua nah demikian tadi ya para sahabat dan semua jadi kalau kita bisa membuat sendiri jadi kenapa kita harus pergi ke toko toh kasiat dan manfaatnya tidak kalah ya para sahabat dan semua jadi yang penting kita mau belajar dan juga kita harus selaten saya yakin pesticida yang kita buat sendiri itu tidak kalah kasiatnya dan keampuhannya dari pesticida yang kita beli di toko oke semoga informasi ini bisa menambah wawasan kepada para sahabat dan semua dan juga menambah informasi kepada para sahabat dan semua semoga bisa lebih mengirit biaya dalam membahas mihama ya kemudian bisa menjaga lingkungan dari pencemaran bahan kimia oke semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh